Dapat kami sampaikan pada siang hari ini terkait dengan pencarian korban yang sebanyak kemarin. Hari pertama waktu kejadian kita selamatkan satu orang ibu dalam keadaan hidup dan kemudian tanggal 2 seorang perempuan juga kita selamatkan korban tapi dalam keadaan meninggal di dalam perairan. Hari ini tanggal 4 kita melakukan evakuasi seorang ibu perempuan berumur 78 tahun kita evakuasi pada dalam keadaan meninggal. Nah jadi tinggal 10 lagi yang harus kita upayakan pada hari ini untuk melakukan pencarian baik di darat maupun di perairan. Untuk tim yang pada hari ini yang bergabung adalah lebih dari 300 tim. Untuk tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian BPD Profesional Utara, BPD Kabupaten Bangga Sundutan, dan juga bantuan-bantuan peralatan sebanyak 14 unit ekskavator. Dan kemudian untuk di perairan kita juga sudah melakukan pencarian di perairan tapi sampai saat ini untuk pencarian korban belum ada apa ditemukan. Tetapi kita tetap melakukan pencarian sampai suri hari nanti. Demikian Metro TV. Ya pencarian masih akan terus dilakukan. Kendala yang dihadapi apa saja Pak Benton dalam upaya pencarian? Nah kalau yang untuk di darat, batu-batu yang besar, yang itu menjadi kendala. Sehingga kalau kita secara manusia untuk melakukan pencarian tidak mampu kita. Itulah kendala yang kita hadapi maka kita turunkan alat sebanyak-banyaknya. Ekskavator sebanyak 14 unit sudah kita turunkan. Tapi itulah hasil dari ekskavator yang kita turunkan. Kita temukan satu di bawah puing-puing daripada bebatuan. Itu tadi seorang perempuan berumur 78 tahun. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ke depan kita evaluasi. Ternyata dapat juga di perairan, dapat juga di daratan. Berarti dua-duanya kita fokuskan nanti di perairan dan di daratan. Kalau di perairan kemungkinan juga korban berada di bawah puing-puing batu-batu atau lumpur tertanam di dalam perairan Danau Toba. Nah ini kita sudah melakukan upaya penyelaman oleh tim, tapi sekarang juga belum ada. Jadi kelemahan kita adalah kalau di perairan, mungkin korban itu tertimbun oleh batu dan lumpur di bawah Danau Toba, di perairan Danau Toba. Demikian kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi kita berharap pada hari ini memang cuaca baik tidak turun hujan, sehingga tidak mempersulit pencarian pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.